saya ide ke manajemen pada saat tutup, ada puasan kita buka bersama buka bersama anak yatim dan yang saya undang pada waktu itu Ustad Maulana Mas Ustad Maulana yang di TV itu ya iya, masih digoncek pakai motor kecil masih mau, kepala itu ya oh belum, belum terkenal Pak ya? belum tapi sudah setuju seperti itu jadi pada waktu 2007 kalau nggak salah itu beliau itu sudah ngetok di sana semisal buat anak-anak 300 orang terima kasih terima kasih jadi beliau mengatakan bahwasannya jangan lupa ikuti dan tonton video-video yang ada di channel muallaf TV oh iya, dan jangan lupa klik tombol like kemudian komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amal zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahil ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok nah ini memang karena medannya cukup berat nah ini memang masalahnya disini kadang kita transportnya juga susah melalui program pendidikan syaar da'wah ekonomi serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok nah kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi sehingga kita disini membutuhkan mobil operasional nah kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini insyaallah tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua dan semoga bapak ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di atas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musolah dari mana ini dari dompet Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa'ala lihi wa sahbiyamu wa'ala la hawla wa la quwata illa billah Alhamdulillah sahabat Mu'alaf TV kembali lagi bersama dengan Mu'alaf TV tentunya dengan tayangan-tayangan yang informatif edukatif dan inspiratif kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber yang Alhamdulillah beliau sudah bergabung di tengah-tengah kita insya Allah nanti akan kita tanya-tanya pengalaman beliau insya Allah mulai dari awal sebelum beliau memeluk Islam sampai sekarang memeluk Islam untuk para sahabat Mu'alaf TV jangan lupa dukung terus dakwah kami dengan cara like komen dan subscribe video-video kami insya Allah dakwah ini bisa terus berlanjut dengan dukungan dari para sahabat Mu'alaf TV amin oke sekarang langsung saja kita akan mulai untuk bertanya-tanya untuk ngobrol santai dengan narasumber kita oke selanjutnya kepada Bapak mohon gua bisa perkenalan dulu Pak biar kenal nih teman-teman sahabat Mu'alaf Bismillah nama saya Sony saya umur 15 tahun 50 tahun pekerjaan swasta alamatnya di Surabaya Pak Sony alamat Surabaya Surabayanya mana Pak Surabayanya Jalan Ciliwung Surabaya Tengah Surabaya Tengah terus background pendidikan S1 Psikologi background pekerjaan saya saya seorang entertain oh entertain jadi saya pekerja malam siap kalau dulu agama sebelumnya apa Pak agama sebelumnya saya Kristen Protestan Kristen Protestan kebetulan saya majelis gereja majelis gereja insya Allah mungkin bisa diceritakan Pak dulu kegiatan-kegiatannya ketika di gereja seperti apa terus kegiatan-kegiatan selain di gereja seperti apa sebelum memenuhi Islam yang jelas karena saya seorang pekerja malam saya kerjanya malam jam 7 sampai jam 3 pagi ke gereja seminggu 4 kali hari Selasa saya harus mengadakan apa istilahnya itu ibadah buat lansia umur 60 ke atas hari setengah 5 sampai jam 6 hari Rabunya sore saya harus ke gereja lagi untuk persekutuan remaja pada waktu itu saya kan masih belum married hari Jumatnya saya harus ke gereja lagi sore untuk latihan vokal nyanyi hari Minggunya saya ibadah ibadah minggu kebetulan saya kan singer jadi setiap minggu masih nyanyi oh kalau ibadahnya sendiri selasa rebuh sama minggu seminggu 3 kali lumayan kalau buat orang Kristen iya itu udah termasuk sangat aktif Pak ya sangat aktif di gereja Pak ya nah terus tadi kan kerjanya malam nih Pak dulu iya apa nih Pak kalau boleh tahu basicnya saya dulu DJ wih DJ 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 karena saya ikut DJ di Jakarta sekarang menjelang usia DJ kan harus yang muda dari DJ saya masuk ke operasional jadi umur tahun 20 2000 itu saya sudah manager jadi saya DJ mulai tahun saya kerja malam DJ mulai tahun 94 mulai DJ tahun 94 oh iya maaf tadi kelahiran tahun berapa Pak? 70 70 74 sudah ada di DJ berarti umur masih muda Pak? masih muda Pak? sudah ada jadi DJ sudah kerja malam sebenarnya awal awal sudah kerja tapi karena kerja malam itu kan enggak ada identitasnya Mas pokoknya kejauan beda iya pokok asik bayangnya itu bayangnya itu seperti itu jadi DJ di umur 24 itu sebelumnya aktif di gereja juga Pak? aktif tapi enggak seheboh tahun 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 2000 itu jadi mungkin ketika awal DJ itu belum ini ya? belum terlalu aktif di gereja belum belum terus DJ sampai tahun berapa Pak? 94 jadi sebenarnya kalau DJ itu sampai beberapa tahun kemarin karena saya ya ya manager ya DJ kalau DJ kadang-kadang DJ nggak masuk saya gantiin hmm ya kan anak DJ kan bandel Mas iya 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 nah kalau apalagi kalau DJ-DJ yang di luar pulau itu dalam satu malam itu bisa sampai 4 DJ 4 lokasi gitu Pak? 4 DJ yang main 1 tempat 1 klub itu 1 klub 4 DJ 4 DJ 1 DJ main 1 jam hmm kalau yang nggak masuk dia nggak mau gantiin hmm DJ itu gitu karena dia harus ke tempat lain iya iya pindah Pak ya ada jadwal Pak ya si DJ ini pindah managernya nggak otomatis managernya yang main gantikan ya itu banyak jadwal oh gitu seperti itu itu kan kalau saya jadi DJ saya ngomongnya itu tempat kerja haram ya tempat kerja haram Pak ya ini kan sudah hijrah Pak makanya kita lihat dulu-dulunya seperti apa oh jangan biar jadi inspirasi Pak iya pokoknya lebih baik jangan oke itu jadi tadi DJ sampai jadi manager Pak ya itu sampai tahun kapan itu Pak? sebelum covid sampai 2019 sebelum covid 2018 2018 akhir akhir berarti juga sudah mendalami sudah masuk di dalamnya lama banget berarti Pak ya ber apa dunia malam iya dunia malam saya termasuk senior senior pasti orang tahu saya lama-lama saya tahu itu iya kan dulu mas iya kan dulu iya bener nah terus yang ini tadi mungkin sahabat malam tv ini beliau ini jadi DJ dunia malam itu bukan yang ngecek-ngecek Pak ya sudah jadi seniornya lah mungkin zaman dulu nah ini kita juga kebetulan untuk untuk handle manager itu saya sudah sampai ke Papua sana jadi kalau kita ngomong Kalimantan itu dari Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balipapan, Ternate, Pontianak sudah keliling Indonesia Pak ya iya kalau kita ngomong dunia malam itu satu venue itu 2 tahun 3% terus kan seru nih mau nyari gimana jadi pindah lagi tapi asli Surabaya Pak ya asli Surabaya asli Surabaya jadi selama bertahun-tahun tadi juga nggak nempat di satu lokasi saja sampai pindah-pindah Pak ya saya bukan tipe-tipe orang karena menurut saya kerja itu belajar kalau saya di tempat A 2 tahun udah dapet itu ilmunya pindah lagi pindah nah terus ini Pak dulu ya oke lah tadi Nije juga aktif di gereja Pak ya oke oke nah mungkin sebelum sebelum ini sebelum pindah ke Islam dulu pandangan Pak Soni ini Islam itu seperti apa Pak? ini yang seru ini yang seru itu tahun 2005 saya mulai kerja di luar puluh 25 masih ingat banget saya 25 saya di Makassar kelab paling tua kelab paling besar kelab yang kita ngomong paling mengerikan pada saat itu kenapa kok saya nggak mengerikan banyak hal terjadi di sana mau ngapain aja bisa kita ngomongnya Kadib ya iya Kadib ngomongin terus pada waktu itu itu karena Makassar itu menurut saya ini karena basicnya banyak orang muslim loh iya saya ide saya ide ke manajemen pada saat tutup ada puasan kita buka bersama saya melakukan buka bersama anak yatim dan yang saya undang pada waktu itu Ustadz Maulana Mas Ustadz Maulana yang di TV itu ya iya masih dikonceh pakai motor kecil masih mau kalah itu ya kalah itu oh belum terkenal Pak ya belum tapi sudah lucu seperti itu oh sama tapi pada waktu 2007 kalau nggak salah itu beliau itu sudah ngetop di sana special buat anak-anak 300 orang kalau di sana kan BTP di sini Pimo orang lebih 12 mungkin anak-anak Pak ya anak-anak itu saya pakai pedi jadi saya dikira muslim terus GM saya juga Kristen GM nah jadi loh kok saya kenapa nggak gitu loh saya sih mana saya ya saya di lingkungan ini saya harus seperti ini dan berhasil dan itu dua kali bikin acar seperti itu itu kita ngomong di Makassar ya tapi tetap tapi besoknya tetap saya di gereja tetap tetap tapi karena karena setiap harinya komunitasnya itu komunitas muslim jadi saya kalau ke gereja yang nyuruh anak-anak antar eh terlalu saya kan tinggal sendiri tadi mes iya jadi tetap hidup di lingkungan muslim oh gini muslim itu apa gitu hal yang menarik pada muslim itu ketiga adjan adjan nggak tahu kenapa itu dengan adjan juga langsung buru-buru iya nah yang ini ternyata lama setelah saya jadi muslim saya sebelum adjan sudah lari duluan mas saya tuh nggak biasa kan kalau ke menjad sebelum adjan iya sekarang iya itu jadi pandangan saya mengenai muslim seperti itu jadi hidup atau besar di langsung muslim ya kalau saya ngomong sih kalau saya harus baik itu kan saya gak harus nunggu jadi muslim itu pada waktu itu kan itu di Makassar sampai tahun 2010 sampai tahun 2010 berarti di Makassar juga ini pak ya kumpulnya sama lingkungan muslim banyak banget muslim pun saya juga gereja tapi masih aktif di gereja terus ini pak ketemunya sampai tertarik sama orang islam atau tertarik sama muslim atau tertarik sama islamnya itu seperti apa pak saya tuh setiap kali punya pacar itu pasti muslim pacar tiap pacar muslim pak ya dua kali saya kuliah punya pacar pakai hijab saya bawa ke rumah orang islam terumah shock ya biar saya semua pak jadi saya pernah pacaran waktu kuliah itu saya pacaran sama tiga orang itu semua pakai hijab dulu kuliah di mana pak? saya diuntak sampai psikologi dan keluarga semuanya ini pakai kristen pak ya itu nanti tak bisa tahu keluarga saya itu kristennya itu ya bisa dikatakan ngikut saya mas ngikut saya untuk lebih dekatnya itu jadi dulu yang mungkin dulu enggak sering karena saya jadi sering jadi ikutan sering seperti itu jadi akhirnya tahun 2011 2011 2012 saya married married kebetulan itu di makasar nanti kalau married kamu masuk kristen ya? ya katanya gitu katanya oh berarti menikah calonnya itu kan muslim menikah jajian dulu jajian dulu oh sebelum menikah jajian dulu eh kok pas hari ya dia enggak mau masuk muslim eh dia enggak mau masuk kristen wah oh ini terkonyol dalam hidup saya mas terkonyol dan akhirnya sudah saya berangkat ke makasah sendiri dan saya married sendiri tanpa orang tua saya jadi saya tinggal di Surabaya itu kemerit kenapa? kenapa kemerit? kenapa masih harus ke makasar gila-gila buat gak ada yang di Surabaya gitu loh maksudnya berangkat mas saya masih ingat saksi saksi laki kan dua loh saksi laki saya pakai security saksi perempuan orang admin nah terus jadi dinikahkan dengan cara Islam 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 berarti Pak? Islam nah itu gimana perasaan banyak yang ngomong pasti udah hampir duluan ini ngawur kan gitu ya Pak ya mungkin emosi gitu ya tapi dia sudah karena jalannya kayak gitu ya masih apa dan biasanya saya bingung itu gudul apa ini aku is aku is islam sebelumnya itu sahadat apa enggak Pak? sahadat dong ya di depannya itu tapi tapi kan karena kan jiwanya itu kan mulu itu bisa ngomong apa aja mas kalau dalam itu bohong benar-benar jadi sebelum nikah itu sahadat dulu berarti keluarga mertua juga tahu enggak sebelumnya tahu tahu banget disahadatkan dulu baru dinikahkan iya jadi saya saya sempat pulang ke Surabaya itu minta izin dan tidak dikasih izin dan tidak dikasih izin karena kerjanya kan di Makassar kerjanya iya dan tidak dikasih izin ya balik mas married jadi lebih ini Pak ya masuk muslimnya itu tadi tidak diluar prediksi lah iya tapi itu udah sudah tak anu sudah tak perkirakan karena-karena aku berada di lingkungan muslim yang kuat iya nah terus selanjutnya gimana Pak setelah itu Pak itu serunya itu serunya itu hal ter seru jadi muslim yang biasanya saya itu ke gereja 4 kali dalam satu minggu hal-hal berhubungan dengan kerajaan please golai deh dari keluarga istri ya itu hebatnya mas saya kan selalu wangi kaki saya itu orang yang ngalahan mas ngalahan jadi mas dibuji ya iya ya ketika ada iya gak ada yang bimbing cuma masih merasa aku beli buku tuntutan sholat yang kecil itu aku ngomongin lagi itu jadi kemana-mana ini tak bawa mas ke kamar kebawa ayo tak bojok aku ngomongin lagi ya aku cak pokoknya sholat sholat gak ada lagi cuma sholat 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 tidak ada hal lain sholat 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 yang masih belajar mesin geliannya gitu loh itu mensinya seperti itu tanya-tanya-tanya kenapa kok ini kenapa kok ini kenapa kok ini nyari sendiri nyari sendiri tapi ini pak keluarga Surabaya gimana pak cuek tau tau tapi cuek iya lebih tepatnya gak di sholat masih callingan masih calling saya kan setiap saya kerja malam itu saya tidak pernah tidur di rumah bahaya itu aneh aku kakak ruwani gak pernah saya kan ada meshnya karena mungkin levelnya udah bagus jadi dikasih mesh dari kerja itu sudah gak pernah jadi orang tua sendiri paling kembali anakku seperti itu nah itu masih ini pak ya berarti ya setelah nikah bahasanya masuk setelah saat masih DJ tadi masih kerja masih 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 kerja malam kan jadi gini karena kerja malamnya sudah lama jadi terus saya tiba-tiba orang yang yang mau yang suka belajar jadi kalau ada orang ngejain apa tanyain pak ini ngejain apa ngejain apa jadi jadi dari mulai DJ terus masuk ke operasional saya sudah mulai belajar ke konsep konsultan bikin-bikin cafe bikin-bikin resto bikin-bikin klub bikin karaoke sudah mulai kesana saya saya suka nungguin orang kerja sekarang kalau orang kerja ditinggal saya tungguin pak ini ini jadi di Makassar pun setelah di satu tempat itu saya dapat tempat lagi yang 9 jam dari Makassar di Toraja bawahnya dikit-dipak saya bangun klub disitu baru masih 0 seperti itu nah jadi tadi balik lagi pak berarti kan belajar cuma dari buku terus belajar kesana kesini tanya aku juga gak ada gak ada sing istilahnya itu gak ada yang bimbing ya ini ngomong-ngomong ya karena ketika saya pulang ke rumah itu saya gak dapat gak dapat yang saya mau cuek semua dianggap belajar wrong gak iso yang menguatkan apa pak tetap belajar islam terus itu kan ya banyak perubahan ini gini jadi saya itu orangnya selalu positive thinking ketika saya sudah milih sesuatu dan saya anggap itu benar saya maju pasti benar ya kenapa kok saya ngomong benar karena muslim itu lengkap dan semua itu diurus mau ngapain ada doanya gak ngawur beneran apa masih cuci tangan dia gak lebih lengkap lagi cuci tangan cemak tangan lengkap dari situ lebih lengkap oh kb kalau ada aturan ngapain itu ada gak iso rock and roll itu gak bisa gak ketemu sama gaya saya yang kemarin gak ketemu bless gak ketemu ini kan tadi gak ketemu tapi kok bisa punya komitmen terus kan biasanya gini kalau orang gak nyaman ke sesuatu hal itu wah ini gak cocok ini sama saya berarti kan pasti ditinggalkan kalau Pak Sony kan beda kan tadi kan bahasanya udah milih Islam terus banyak aturan gak sesuai kita kan orang malam kan biasanya inilah pak nah itu apa pak yang membuat tetap bisa memilih Islam menemukan Islam oh saya itu orang yang komit komitmennya banget 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 dan mungkin karena saya sudah berumah tanggal dan mau pada waktu meskipun masih belum punya anak saya komit gini karena karena saya saya masih di lingkungan muslim yang kuat di makasih pada waktu itu saya puasa balap lagi meskipun yang penting aku yang penting masih aku jika roh popor yang penting aku 5 waktu itu bener kau dulu itu kepingin dulu itu kepingin tajud enggak bisa kepingin tajud enggak bisa sampai sedih ya apa tajudnya gimana saya pulang jam 3 katanya pak turu ya apa saya kejauh pak turu itu kepingin tajud itu saya itu mewean mas nangisan terus ini ini kan agar masih kerja di dunia malam juga masih sholat jalan masih ya nah terus sampai bener-bener meninggalkan dunia malam itu seru ini ini seru jadi setelah saya dari setelah keliling-keliling keliling-keliling cari ilmu pak ya atau keliling yang lucu ini ini di makasar saya ikut jamaat abet oh jamaat abet ya dari pihak keluarga sendiri ditolak kawan-kawan lakasipan gue nginep di masjid jadi gini jadi gini enggak dia kan ada yang ninggalin keluarga iya 3 hari 40 hari iya pak aku 3 hari 3 hari saya tahu terus saya selalu disana saya selalu disana itu jadi disana itu manggilnya itu mau kecil mau besar dipanggil ustadz ya biar nanti jadi ustadz oh gitu setiap mimpin-mimpin apapun enggak harus yang tua yang kecil didulukan itu dikasih kesempatan terus saya cili enggak usah enggak ini gitu mimpin apa kecil yang muda yang muda itu kebetulan masjidnya itu dekat rumah saya kalau setiap saya namanya musyawarah itu iya saya 3 hari ikut keluar keluar kota keluar kota di luar Makassar spoknya melek apa sih nanti gitu hari pertama ini ngapain Pak Angun ini dakwah mas dakwah itu apa skemanya kita nyari di lingkungan rumah ke satu dari masjid nanti rumah kedua kita gitu saya kita ya kalau kita ke depan rumah itu ngajak ayo sholat itu eh ternyata sesama akib dan disitu saya juga mengalami penolakan padahal padahal muslim kok penolakan penolakan ditutup lamang gitu aku itu saya jadi mikir lapo ini padahal kan ngajak oh tidak semua orang itu mau diajak sholat tidak semua selesai itu kan karena kita di pinggiran Makassar luar kotanya itu satu hari dua hari tiga hari sampai saya beli buku selesai itu saya minta ini ada bukunya enggak ada bukunya oh tak pacak mas sampai pada sekat oh saya enggak 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 selesai itu saya jadi punya pandangan yang yang lebih bagus lagi ternyata ternyata singdal di saulakan itu yang kecil kalau disini itu yang diproteskan yang kecil supaya nanti kalau jadi yang besar itu jadi lebih baik dan itu enggak 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 di masjid di masjid di sini kalau dimakasih seperti itu ketika kemarin berangkat pada saat berangkat pada saat berangkat ke luar kota buat tinggal di medit itu yang bisa jelek terus ada kamar mandi itu yang senior yang bersihin kamar mandi ngomongin ini aku yang junior ditambah nyampu-nyampu semakin tua kamu bersihin kamu mending kosek mas enggak aku enggak saya masak 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 oh gini malah 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 yang bawa yang yang tua itu enggak harus mati malah yang kecil malah dibuat enak gini itu blablabla terus akhirnya saya keliling akhirnya terakhir baru pun 17 saya ke Banyuwangi dapat job di Banyuwangi yang muter-muter Jawa itu dari Berau Kalimantan Kalimantan langsung Jawa Banyuwangi beda lagi settingannya di tempat saya kerja di Banyuwangi itu dia punya musola kulturnya sebelah-sebelahan sama medjir nah disitu saya kebetulan ketemu sama anak band yang dulu pernah main di balipapan dia cerita sama saya kalau dia habis dari Bali setelah dia rolling dia kan bandnya main di atrok Bali setelah keliling Asia semua peralatannya dijual cuma pulang bawa sepeda minil dari Bali ke Banyuwangi dengan dekat ya pak aku terus mas terus gak main band terus gak terus aku nyoba-nyoba ikut pengajinya dia berapa hari di Banyuwangi berapa lama di Banyuwangi 2 tahun 2 tahun itu bulan-bulan pertama saya boleh nyari-nyari jadi lucu jadi kalau abis kalau abis selesai Jumat itu kita ngobrolin materinya ustaznya sama kalau aku dulu jadi Kristen gitu-gitu baru nemuin di sini gitu disinggungi sama mas yang temenku yang 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 mas kapan-kapan main ke sini ah mau pak gak masuk jadi dia sudah gak mau lagi main di tempat dukung dia kerjanya dia bikin saplon tapi yang tapi dakwah tapi singgak ketok dia masuk dia jadah enggak jelas gitu dari situ dari situ terus karena di Banyuwangi kulturnya itu muslim jadi kalau saya libur itu bisa langsung sholat tajud karena di tempat kerja ada mushollah cuma waktu aman bisa jamaah itu aman teraman hal yang paling menyenangkan mas paling menyenangkan menurut saya masih bisa ninggalin dunia malam masih kerja masih kerja masih kerja itu masih kerja kalau di Banyuwangi itu kan kalau di luar puluh cuti itu setelah 4 bulan 2 minggu 4 bulan kerja seminggu 2 minggu kalau di Banyuwangi itu 1 bulan diambil 4 hari dan saya pulang bisa pulang bisa bayar pada waktu itu anak saya sama istri saya masih di masih di Surabaya masih di Surabaya masih di Surabaya sekarang mereka tinggal di Makassar nah kebelak sampai harus aku mikir jika jika esok sholat tajut setiap hari aku mau jika esok ini aneh jika ini aku mau masalah berantangan kelemas akhirnya kayak aku tuh mandat gitu aku mandat coba jadi tak puliskan saya reason reason dari kerja malam Surabaya Surabaya saya dapat job bikin yang coffee shop kopi-kopian tapi skalaris tuh di tengah kota satu terus dapat lagi konsultan buat karaoke satu ini selesai ini selesai ini selesai bikin lagi terakhir di daerah upn selesai setelah berpikir ngapain aku mesti buatin orang lain ya bikin saya itu hal tertolol menurut saya bikin aku bikin sama buka usaha tetap buka usahanya konsultan buat restu tetap sampai sekarang dari situ sudah mandek dan kan sudah mandek malam otomatis kan tidak ketemu yang ini tidak ketemu yang ini ya sudah yang kemarin tertinggal kita over kayak gimana ngaji dua kali ke ini 2000 berapa mulai covid itu covid 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 belum covid itu sudah penuh penuh oper itu teman saya kan sudah teman teman nanti aku aku mau lapis senang mereka senang asik saya Quran itu yang ada mungkin lima orang saya kurang masuk jempol aku aku mencari sajata yang putih aku aku keping dari dulu keping sajata putih aku gandul di tangan kalau aneh jadi tetap teman ku yang cengkel keinggir sajata putih sajata putih aku ada kasih sarung kayak gini tapi tetap nyari kan dan dan itu lebih ke fighting sebenarnya merubah kebiasaan yang sudah sekitar berapa puluh tahun itu dan enggak gampang pasti ada plus minusnya dari keluarga saya kan tinggal sama ibu saya ibu saya kan udah sepul jadi saya menungguin yang backgroundnya kuat non muslim kata-kata ibu saya itu juga ya kata mungkin juga ibu ya eh lu adikmu jatuh adikmu masih ini masih banget masih banget terus di keluarga yang muslim berarti pak soni saja atau saya sama kakakku kakakku mu'alaf juga berarti iya basicnya mu'alaf duluan kakak iya dia kan SMA duluan 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 dia kan kerjaannya kan gak seseru saya mas iya cobaannya kan ois ngeri temen-temen aja kan kan gak apa kota bro kan tinggal naik jadi gini saya punya temen yang sama-sama basicnya manager club yang juga mu'alaf sekarang dia tanya tanya kan gak kejabungi ya kan duit kan duit kan duit aku relatif terus kan sakit butuhmu apa aku mau apa dulu aku mau kan fashionnya orang malam kan tinggi mas iya celana harus gimana lagi ini sepatu harus gimana lagi ini baju tongklongan isok aku mau selama kamu tinggalin kamu gak disitu ya gak apa-apa tapi kan mau tinggal kamu gak isok kamu gini so ada temen saya tuh jadi setengah setengah ya gak apa-apa ya gak apa-apa aku saya gak pernah maksa untuk 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 mau wicara iya apot apot aku mau berat aku mau jadi ngomongin apa sih gak mungkin gak ada kayak kayak ya jadi kan itu sepanjang jalan tadi kan ya alhamdulillah masuk islam belajar ibadah cuma masih jalan dengan dunia malamnya terus sampai ketika tadi kan dapat momen ini harus tak tinggal nah momen itu tak dapat ketika saya pengen tajut sing deli oh ya Allah kayak kayak gini kejopeng ini istilahnya gak lengkap ya gak lengkap ini gak ketemu itu ya istilahnya ketemu sehatan bahasanya kalau kita ngomong itu ketemu sehatan ya kan ketemu sehatan begini kan olah-olah gini gak ada ketemu sehatan setelah itu Pak setelah memutuskan stop dari dunia malam itu gimana Pak dengan kehidupannya entah ekonominya entah keluarganya itu gimana saya kan dari keluarga miskin saya merasa saya itu miskin karena saya memang nyari diri sendiri saya pernah gak punya uang sering sih terus pernah punya uang pernah punya jabatan dan semua sudah saya lalui saya selama gini kalau kalau dulu sudah pernah dan itu tidak baik lapa terus meskipun ketemunya enak tapi gak lapa terus terus balik intinya ke ujung-ujungnya saya ingin agar saya bagus itu baik oh gak mau cings banyak ini yang satu ini kadang-kadang saya itu jeles sama yang sudah lama muslim banyak itu pertama-tama jeles itu ngaji gaduh-gaduh ke aku gini saya masih selamat mas masih megab-megab mas masih megab-megab itu kalau melihat orang muslim itu seneng jeles enak gak megab-megab aku tiba kadang-kadang kau harus lebih parang itu baik pokoknya seperti itu enak jadi kadang-kadang seperti itu ya berjuang berjuang oh berjuang benar-benar berjuang ini sampai sekarang berarti ngajinya juga nyari-nyari Pak ya pindah-pindah sekarang kalau ngajinya sudah seminggu dua kali seminggu dua kali rutin kemis di mana kebetulan saya punya guru ngajinya di Surabaya di dekat rumah saya temannya apa Ustaz Soleh seniornya dia Pak Batur Munil saya juga langsung ikut ansor tak lengkapi terus asalnya yang berhubung dengan kegiatan apa 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 rohani saya tak penuhin mulai dilupakan yang baik-baik yang baik-baik ya kalau tadi setelah masuk Islam itu yang dirasa ujian paling berat apa Pak? sul itu singgah saya dibuju nyari kliknya itu kalau sehari ketemu dua hari satu tahun tiga tahun kalau orang malas nyoba pasti nyerah balik Mas jadi jiwa masih bergejola Pak bukan dari maaf dari non-muslim menjadi muslim yang benar yang taat itu yang medih ini muslim tidak medih mas ini muslim banyak banyak muslim itu banyak selam KTP itu itu menurut saya ini orang ada tidak seorang gemeter mas aduh sore 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 sama muslim kenapa orang berjaya ini siapa orang turun turun eh kok ini saya kebiasaan saya hal yang berbubungan ibadah saya dahulukan nah itu juga Pak kapan Pak Sony sampai bisa ngerasa seperti itu sholat pengen sebelum azan udah datang masjid terus merasa kurang kalau belum sholat itu ketika kapan Pak? pertama saya komitmen komitmen banget ketika harus milih seperti ini ya kamu harus seperti ini ya meskipun keadaanmu itu gak seperti itu harus ada yang diperangi itu ketika saya sholat tajut sekali mewe sekali pertama kali itu mewean bukan orang berhubungan dengan sholat gembeng ceng ceng ngapiku ngomong ngapik itu yang gak bisa diomong gak bisa tau tapi aku tau mewek mas mewek mewekan apa itu mewek banget ya sampai bisa tau lah jadi memang Alhamdulillah Pak ya jadi memang rasa hidayah Allah tadi datang Pak ya rasa seperti itu ketika sholat tajut mewek 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 gak banyak loh Pak orang yang bisa seperti itu Pak gak tau mewek oke katanya kalau apa gitu jadi waktu itu bersyukurnya itu di bahas sholat cek itu pas tuh tuh masa kecil oh iya dan bangga dan bisa seneng banget bisa sholat gitu loh gitu ini aneh gak mas semacam-macam tau asal yang gak yang gak masuk akal itu pernah gak masuk akal itu tau tapi gak bikin seperti itu ya ini sampai sejuta aja loh sampai lost semuanya udah gitu dan itu ketika saya sharing sama temen saya sorry sama saya kan sudah divorce ya gak cerai itu gak common karena dia gak gak ngalami dalam hati kan bikin kamu yang jurur saya masuk islam kadang-kadang gak ketemu kalau kita ngomong urusan religi itu sendiri-sendiri masing-masing ternyata masing-masing masing pun itu pasanganmu masing-masing karena emang dia gak seperti itu jangan gak gak bisa dipaksa saudara gak bisa dipaksa istri jangan bisa dipaksa seperti itu banget itu mas itu itu serunya menurut saya sih jadi masuk islam karena istri lah bahasanya iya katakan sama istri karena ternyata juga itu jalan nidayanya jadi sekarang pak soni tinggal sama orang tua saja orang tua anak saya karena masih kecil tinggal sama ibu istri sekarang dimana pak di makasad ke ini ya dulu di surabaya lama berarti istri di surabaya ketika saya kerja di banyuangi jadi ketika saya kerja di luar puluh ketika saya kerja dimanapun aku mulai di makasar aku mulai gak nanggu nih gak nanggu sobo ya mas mulai di makasar saya punya rumah di makasar ketika di banyuangi istri di surabaya itu bareng orang tua jenengan iya karena ibu saya itu suka iya apa nenek atau kakek itu kan ibu rani cucu iya cucu sampai sekarang pun ketika saya mau pergi ke anak ayah adikku eh ini loh kontinir meskipun sudah punya rumah meskipun gak apa-apa kan gak ninggalan gini tapi anakmu gak ngulang gini gak ibu rani orang tua sampai seperti itu dan sayang ngomongin ke saudara saya mbak ibu ibu rani kutu iya cuma sekarang pisah pak ya sama sudah lama pak atau mau covid ya kayaknya oh mau covid juga ada konflik atau iya seperti itu tapi ketika saya progres untuk belajar islam masinya pak iya maaf maaf gak no support sedih mas iya sedih padahal yang mengantarkan itu sedih banget ketika sudah niat kenanan beneran sedih sedih banget itu sedih banget sedih banget karena saya mikir kalau emang pasangan itu sebenarnya ya kamu ya lebih support dari orang lain orang lain lihat saya gini langsung supportnya itu yang support yang gak support juga banyak oke dan sekarang alhamdulillah pak ya sudah mantep belajar terus pak ya bahasanya tadi ngejar terus pak ya apa-apa yang berjuang 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 mungkin ini pak tadi alhamdulillah sudah cerita dari awal dunianya terus ketika masuk Islam seperti apa berjalannya setelah Islam seperti apa sehingga sampai sekarang itu gerget Islamnya alhamdulillah ngajinya juga sudah rutin alhamdulillah ya kita doakan sama-sama pak semoga istiqomah dan nanti ya mau diberikan Allah terderajat orang yang bertakwa karena harapannya seperti itu pak dan ya mati khusunul khatimah amin ya itu cuanya mas nah mungkin ini pak terakhir aja gak apa-apa ini pesan-pesan jadi penonton para sahabat malah tv ini ada dari kalangan muslim muslim yang perlu penguatan juga untuk Islamnya mungkin bisa jadi inspirasi terus juga untuk sahabat-sahabat kita yang masih non muslim yang perlu dukungan perlu kita kasih motivasi agar mantep masuk muslim namun mungkin ada pesan-pesan kalau buat sahabat-sahabat yang yang muslim ini mungkin itu sebenarnya saya itu jealous sama kalian kalian yang lebih dulu mengenal Allah mengenal muslim sebab kalian lebih banyak kesempatan untuk lebih baik dan kenapa saya ngomong itu karena pada akhirnya akhirat itu yang terbaik akhirat yang terbaik kita akan lama disana katakanlah kalau saya ini umur 50 di dunia paling berapa tahun 60-70 tahun di akhirat itu ya apapun itu ayo dicari kalau saya kan ngejar saya pasti ngejar sekarang saya ngejar coba saya Islam dari kecil saya gak ngejar karena saya Islamnya baru tahun-tahun saya jadi ngejar itu sih buat itu buat yang muslim kalau yang masih muslim bismillah muslim itu lebih baik lebih tertentan semua diatur lebih bersih karena apapun itu kalau kita ngomong kebersihan itu yang terbaik tidak ada yang mengalahkan kebersihan apapun itu apapun itu pasti kita pengen yang bersih dari fisik dan dari sini terus tetaplah mencari sekecil apapun itu dan satu lagi dan hindari apapun itu yang mengganggu sekecil itu kalau yang baik tetap dicari kalau yang jelek sekecil apapun juga dihindari insya Allah pasti akan ketemu jalannya amin itu perusahaan ya pesan-pesan Pak Soni semoga para sahabat Molaf TV di sini bisa mendapatkan tadi iproh atau pelajaran tadi dari kisah-kisah Pak Soni selama hidupnya yang beliau awalnya dari dunia malam alhamdulillah sekarang bisa istiqomah alhamdulillah untuk mencari istiqomah terakhir tadi sekarang kegiatan untuk kegiatan sehari-hari saya buka kedai kopi terus saya tetap buka konsultan buat resto konsultannya resto sama cafe makan minuman kebetulan kafenya dimana Pak biar sahabat Molaf TV bisa mampir kalau main ke Surabaya saya di Jalan Ciliwong nomor 52A kalau di IG ada di kofi muda kofi kofi mueda 1945 siap insya Allah nanti mampir nih kalau sekitar sana nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut konsultasi boleh aman oke demikian sahabat Molaf TV Alhamdulillah tadi selesai bincang-bincang kita dengan Pak Soni kita insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang lain terima kasih akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati